Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah kali ini tema kita masih sama ya teman-teman yaitu tentang sinar matahari dengan subtema fenomena alam Nah jadi kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam Nah sebelumnya apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah berbagai peristiwa yang diakibatkan oleh alam yang bisa disaksikan oleh panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah Nah jadi fenomena alam ini peristiwa yang terjadi dan dapat kita amati Nah teman-teman perlu ketahui bahwa fenomena alam ini juga bisa dikatakan sebagai keajaiban karena jarang terjadi dan hal ini murni merupakan atas izin dan kekuasaan dari Allah dan sebagai manusia kita tidak bisa mencampuri terjadinya fenomena alam itu manusia hanya dapat mendeteksi gejala yang muncul atas terjadinya fenomena alam tersebut Nah jadi di luar dari kuasa kita sebagai manusia hanya Allah yang dapat mengatur adanya fenomena alam itu Itu ya teman-teman Nah lalu apa saja macam-macam dari fenomena alam Yang pertama ada gerhana bulan Nah gerhana bulan ini juga ada tiga jenisnya ya teman-teman Yang pertama ada gerhana bulan total Lalu yang kedua gerhana bulan sebagian dan yang ketiga gerhana bulan penumbra Nah jadi kalau gerhana bulan ini dia ada tiga jenis Nah selanjutnya ada gerhana matahari Yang pertama gerhana matahari total Nah jadi hampir keseluruhan dari matahari itu tertutupi Nah lalu gerhana matahari sebagian Nah ini sebagian tertutupi Lalu gerhana matahari cincin Bentuknya seperti cincin ya Seperti namanya dia Gerhana matahari ini seperti cincin Lalu ada gerhana matahari hibrida Nah adanya cahaya yang berpendar di sekitarnya Nah nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan di sentra sains ya teman-teman Nah selain itu ada pula fenomena alam yang lain Yang pertama ada pelangi Nah ini sering kita lihat ya ketika setelah hujan turun Nah biasanya ada pelangi Lalu ada aurora Nah aurora ini hanya dapat dilihat di beberapa tempat tertentu di bumi Jadi tidak semua wilayah dapat melihat adanya aurora Nah selanjutnya ada hujan meteor atau akwarit Nah hujan meteor Lalu ada fata morgana Nah inilah macam-macam fenomena alam yang terjadi di alam semesta Nah untuk penjelasan masing-masing dari fenomena alam ini Seperti yang tadi sudah Busukman sampaikan Teman-teman dapat mempelajarinya lebih dalam lagi di sentra sains Oke Oke teman-teman kita lanjut ke materi bahasa Nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu Yaitu menulis undangan Nah ya Masih ingat kan Surat undangan itu apa? Ya jadi Busukman sampaikan lagi Surat undangan itu merupakan surat yang berisi permintaan Untuk menghadiri suatu acara Seperti rapat, pengajian, pernikahan, atau tasyakuran Nah surat undangan itu dapat dibedakan menjadi dua Yaitu surat undangan resmi dan surat undangan yang tidak resmi Kalau surat undangan resmi Surat undangan yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga Kepada instansi atau lembaga yang lain Ya Tapi kalau surat undangan tidak resmi Surat undangan yang ditulis oleh seseorang Untuk keluarga, teman, atau sahabatnya Ya Jadi bedanya disitu Yang pertama Kalau surat undangan resmi Dari suatu lembaga ke lembaga yang lain Kalau surat undangan tidak resmi Dia ditulis oleh seseorang Untuk keluarganya Atau sahabatnya Atau teman-temannya Nah bisa juga disebut dengan surat pribadi Ya Nah surat undangan tidak resmi Bentuknya ini bebas teman-teman Dia tidak memakai kop surat Tidak ada nomor surat Dan juga bahasa yang digunakan bukan bahasa baku Melainkan bahasa yang lebih santai Ya Nah Ada pun susunan dari surat undangan tidak resmi Nah Yang pertama Ada salam pembuka Yang kedua Ada isi surat Yang ketiga Salam penutup Dan yang keempat Adanya nama terang Penulis surat Nah ini ya Jadi Susunannya lebih sedikit Dibandingkan dengan surat undangan resmi Oke Kita lihat contohnya Nah ini teman-teman Contoh undangan Akikahan ya Nah kita lihat Bagan suratnya Nah yang pertama ini Itu merupakan salam pembuka ya Seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu Yang kedua Dia langsung masuk ke isi suratnya Jadi inti dari surat undangan ini itu apa? Ya Inti dari surat undangan ini apa? Dia mau undang apa? Undang ke acara apa? Nah ya Nah disini sudah jelas Dia ada nama Anaknya yang mau akikahan Kapan waktunya Tanggalnya Jamnya Alamatnya di mana Nah itu termasuk di isi suratnya Lalu yang ketiga Adanya salam penutup ya Ya ada salam penutup Atas kerjasama Dan Kehadirannya Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu salam penutup Dan yang terakhir Nama Pengundangnya Ya Nama yang menulis surat Ini acaranya siapa? Nah itu Yang menulis surat itu Itu ya teman-teman Jadi Surat undangan tidak resmi ini Sifatnya Surat pribadi Untuk warganya Sahabatnya Atau teman-temannya Nah itu ya teman-teman Oh iya Dan yang di atas ini Yang teman-teman lihat Yang di atas itu Bentuk dari Sampul suratnya Ya Jadi di depannya itu Untuk siapa? Itu ditampilkan di depan Ini Oke Oke Alhamdulillah Itu tadi Materi tentang surat undangan Yang tidak resmi Nah Kita masuk ke tugas Yang pertama Silahkan teman-teman Buat dua undangan tidak resmi Di kertas HVS Lalu dilapisi dengan kertas bufalo Nah ini seperti pekan yang sebelumnya ya teman-teman Teman-teman buat dua Dua undangan tidak resmi Nah ini yang sekarang undangan tidak resmi Kalau yang pekan sebelumnya kan undangan resmi Nah untuk sekarang Teman-teman buat undangan yang tidak resmi Di kertas HVS Lalu teman-teman lapisi dengan kertas bufalo Nah ini ada catatannya Dihias semenarik mungkin Nah kalau surat undangan resmi Itu kan polos ya Nah dia tidak perlu dihias apapun Tapi kalau di surat undangan tidak resmi Silahkan teman-teman hias Semenarik mungkin Ya Boleh teman-teman Mau bentuk-bentuk Silahkan Boleh ya Nah Lalu Teman-teman Nih Teman-teman boleh tentukan sendiri Mau buat surat undangan apa Waktunya kapan Di mana tempatnya Nah itu silahkan teman-teman buat sendiri Tapi pastikan beda ya Kalau misalnya teman-teman Yang pertama surat undangan Tidak resminya Untuk acara akikahan Nah yang kedua Mungkin teman-teman Surat undangan Tasyakuran Tasyakuran ini nih Misalnya Acara Mau nikahan Nah itu boleh Silahkan Ya Beda ya Jadi gak sama Gak dua-duanya akikahan Atau dua-duanya Undangan pernikahan Gak Tapi bebas Dua-duanya beda Oke teman-teman Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup Untuk Sentra bahasa hari ini Semoga teman-teman Diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan Pekerjaan hari ini Besok matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersamburan Bersamburan Kasih